Kenapa kita butuh figur seperti Prabowo? Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpinnya. Nah, zaman mulai dari Bung Karno pada waktu itu, pransisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner. Lalu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan fondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bumega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana General TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi, Pak Jokowi ini memulai take-off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin ke depannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan, dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini, adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Atak Indonesia yang dekat dengan negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi. Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini, menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihindari. Mungkin saja ada potensi ketegangan misalnya terjadi di Taiwan Strait. Kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita, karena letak geografis kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam kuat, anggota kuat. India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu. Maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok kustur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, apa namanya, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa. Itu kira-kira. Terima kasih telah menonton!